Ada dua yang dilimpahkan ya? Dua? Yang dibayar baru satu. Penumpang yang kecelakaan akibat terbaliknya speedboot S.B. Rian mendapat santunan dari pihak Jasara Harjia. Meski sulit mendapat surat izin keterangan kecelakaan, namun akhirnya para penumpang dapat menerima santunan. Kepada radar terakan televisi, kepala Jasara Harjia terakan arka mengatakan bahwa pihaknya menemukan 30 penumpang dan 1 orang nakoda hingga menimbulkan korban jiwa sebanyak 6 orang. Informasi terbaliknya S.B. Rian ini diterima arka melangsung dari media radar terakan sehingga pihaknya melakukan konfirmasi kepada KSOP, Dinas Perhubungan, Basarnas dan Puskes Mas Atap Menunukan serta Dinas Perhubungan Sembakung dan Polsek Sembakung. Pada selasa 8 Juni sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pihaknya telah berhasil melakukan pemberian santunan kepada ahli waris yang berada di Sembakung sedangkan satu ahli waris dilimpahkan ke Sulawesi Tengah. Sementara itu, pada Rabu 9 Juni, pihaknya akan lanjut membayarkan kepada 2 orang korban meninggal yang berdomisili di Donggala dan Buton. Disinggung soal korban luka-luka akibat speedboot yang terbalik, diberikan bantuan secara lunas dan dikirim melalui rekening ahli waris sebesar 20 juta rupiah sesuai dengan biaya perawatan korban. Ada pula manfaat tambahan untuk P3K, yakni korban yang masuk ke dalam puskesmas dan diberikan 1 juta maksimal serta ada pula biaya rujukan puskesmas dengan maksimal 500 ribu rupiah. Baik jasara harja di Tarakan maupun jasara harja di Sulawesi Tengah itu terhadap korban yang meninggal, kita bayarkan untuk 3 orang sebesar 150 juta. Jam 2, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa membayarkan 2 dari korban yang meninggal dunia itu yang alih warisnya berada di sembahkung dan 1 kami langsung melimpahkan ke Sulawesi Tengah di sana juga sudah dibayarkan. Warisnya pun ikut ke sembahkung, ikut ke sembahkung. Tadi kami coba proses bayar namun tidak memiliki buku rekening, akhirnya kita bantu, kita bantu buka rekening dan ternyata baru dapat setelah jam 3. Jadi Dapak Kondo melaporkan.